Sudah untuk mengulas soal dugaan penyelidikan agama yang menyeret pimpinan azaitun Panji Gumilang, kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho. Selamat petang, Prof Hibnu. Selamat petang, Mas Brahim. Baik. Prof, apakah ini sudah tepat menurut Anda? Pasal yang disangkakan soal penyelidikan agama sudah naik ke penyelidikan, Prof? Ya, kalau sudah naik ke penyelidikan berarti sudah cukup bukti. Karena kita bicara apa itu penyelidikan? Penyelidikan serangkaian tindakan penyelidik untuk melihat suatu peristiwa. Nah, peristiwa ini ternyata ada peristiwa hukum. Apa itu penestaan? Kemudian kemarin dilaikkan menjadi penyelidikan. Penyelidikan suatu tindakan penyelidik untuk mengumpulkan barang bukti. Dengan demikian, saya kira baris krim dengan bukti-bukti yang disatakan cukup terkait dengan pidatonya, pernyataannya lewat IT, itu harus juga dilakukan dengan penilaian-penilaian ahli. Tafsir. Tafsir yang menentukan bahwa menesta itu seperti apa? Kemudian terkait dengan agamanya itu seperti apa? Dengan demikian, kalau sampai pada suatu penestaan berarti kan merendahkan, martabat, merendahkan agama, ini memang suatu yang sangat, apa ya, suatu sangat bahaya sekali. Karena potensi... Prof, kalau misalkan ahli kan sudah diperiksa. Kemarin 10 masuk ahli di dalamnya. Terus terlapor juga mengakui soal video itu. Bukti juga sudah ada. Tapi tersangka belum ditetapkan nih, Prof. Apa yang Anda lihat dari sini? Ya, memang dalam perkembangan seperindik itu ada seperindik umum dan seperindik khusus. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, masih menentukan sekali. Jadi, ketingkat hati-hatian Baris Krim dalam hal bukti cukup, belum menentukan tersangka. Tapi sebetulnya dalam hati Baris Krim, pertanyaan gini Mas Brahim, kan terlapornya satu, kan gitu loh, mosok ada tersangka yang lain. Kan gitu kan? Ini saya kira hati-hatinya Baris Krim untuk menentukan sebagai bentuk asas praduga tak bersalah, sehingga tidak terburu-buru menentukan tersangka. Walaupun saya yakin Baris Krim tidak tahu bahwa tersangkanya adalah PJ. Karena yang terlapornya hanya yang bersangkutan, bukan orang lain. Ini tapi bagaimana, Prof? Penistaan agama, jadi membedakan antar personanya PJ, Panjik Gumilang, dengan azaitunnya sendiri, dengan institusinya sendiri. Agar tidak salah kaprah juga ini, Prof. Ya, inilah yang pelik nanti, Mas. Karena dalam, saya sebagai orang Islam ya, tafsir itu nanti betul-betul cernih, tafsir itu betul-betul akurat, kan pandangan-pandangan itu bisa berbeda. Nah, oleh karena itu sebetulnya boleh pandangan berbeda. Pertanyaan dan aspek hukum itu, adakah niat untuk menesta? Adakah niat untuk terkait membelokkan aliran? Adakah niat untuk tidak mengajarkan seperti dalam suatu dalil-dalil arkuan? Bisa jadi. Ini yang dikutir nanti para ahli yang bersangkutan. Oleh karena itu, di sini ahli yang disampaikan oleh Bariskin, betul-betul juga komprehensif. Selain ahli dari MUI, mungkin juga ahli-ahli dari perguruan tinggi. Yang mempunyai kredibel keahlian tafsir yang cukup luas. Nah, Prof. Selain tadi, Perdana Umum Penistaan Agama, tapi juga muncul saat ini soal dugaan aliran dana yang mencurigakan nih, Prof. Bagaimana nanti konstruksinya, mengkorelasikannya antara dua ini, Prof. menurut Anda? Ya, ini tidak pidana tersendiri. Jadi ada dua tidak pidana. Satu delik umum tentang perditaan, satu delik khusus. Yang terkait dengan ternyata ada rekening yang sangat luar biasa, 256 atas nama Pak Panji. Dan 30 atas nama institusi. Yang menarik itu sebetulnya kalau banyak sih oke lah. Jumlahnya berapa dulu? Jumlahnya berapa? Karena ini kan suatu privat. Privat, yayasan. Yayasan. Mungkin juga banyak rekening yang tidak aktif. Bisa. Kita banyak, baru jumlah kan. Oleh karena itu, seyogianya juga Kemenko Program juga segera menyampaikan berapa dari rekening itu nilainya. Fantastis atau tidak? Kalau itu fantastis, berarti angka 256 yang atas nama Pak Panji betul-betul mencurigakan. Kan dalam suatu delik keuangan itu kan suatu delik yang tidak selaras dengan jabatan, dengan seseorang, dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki. Baik. Itu waktu lain. Baik. Prosesnya saat ini tengah berlangsung, baik bidana umum ataupun juga tadi soal temuan dugaan aliran dana mencurigakan. Ditunggu juga tentunya. Terima kasih Prof. Hibnu Nugroho untuk kemandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Mas.